Sapu-sapu, enggak, sapu-sapu nih yang kotor. Sapu-sapu yang kotor, sapu-sapu. Kotor. Kotor, kotor. Aduh, ngapain kamu pakai deal-deal begitu? It's a British food. Pakai, Chef. Rough. Forest-nya mana? Forest-nya gundul. Udah jadi lahan minyak, kelapa sawit. Kan ada ranting-rantingnya gitu, Chef. Terus kayak juju-juunya, terus kayak ada salang lebahnya, ada batunya gitu, Chef. Itu forest yang telah digusur, Chef. Cuman emang ini warnanya kaya hijauan. Tuh, justru kurang hijau. Ini, ini kalau saya bilang lebih baik daripada Renault Purnomo gimana? Oh iya, seneng, Chef. Sayangnya saya bohong. Ya dia juga tahu kali. Kamu tahu diri, kan? Tahu diri kok, Chef. Oh iya. Iya, makanya dari awal udah bilang jauh, Chef. Kamunya yang jauh? Iya. Tio, ini apa? Itu ada nasi wangi, sama tempe tabubacem bakar, sama sambal bawang. Pakai terasi? Enggak. Kenapa bikin ini? Soalnya tadi, pas challenge-nya plan base, kayak ngeblank gitu, Chef. Jadi, aku nyari yang convert. Ngeblank. Jawaban dari Masterchef season 5 sampai sekarang tuh banyak yang ngomong ngeblank. Season 1, season 2, gak ada yang berananya ngomong ngeblank. Kalian generasi muda nih, terlalu gampang ngeblank. Kenapa pake lemon, Theo? Dia lebih suka Chef, ya. Saya kan fashion chip lemong. Ini gunanya apa? Ini dari apa? Deal? Ya. Terus gunanya apa? Cuman garis, saya sih. Sapu-sapu, enggak. Sapu-sapu nih yang kotor. Sapu-sapu, yang kotor, sapu-sapu. Kotor. Kotor, kamu sapu. Aduh, ngapain kamu pake deal-deal begitu? It's a British food. Oke, Chef. Rough. Ya? Yang penting, bold in flavor. Chef, deal-nya kan buat pempercantik, Chef. Bukan buat nyapu-nyapu ikannya. Sausnya apa itu, Theo? Selama 11 tahun baru ada The Queen of Dessert, ya, Chef. Maksudnya? Julukan, ya, Chef. Siapa? Julukan. Oh, Queen of Dessert. Petizen, ya. Siapa dia? Iya, oke. Terus ke depannya berharapnya dikenal jadi... Sorry, sorry. Dessert King udah diambil, ya? Secara internasional. Iya. Terus kamu apa? Ini secara entertain, Chef. Loh, terus kamu apa? The King of Dessert, MCI, Chef. Kan belum ada, Chef. Oke, oke, oke. Tapi telur hasilnya dari mana? Telur hasilnya dari mana? Dari pantry atau dari depan? Oh, sampai di depan, Chef. Oh, dari pantry? Pantri ambil dari depan, maksudnya. Kan yang di depan itu kan telur bebek mentah. Oh, yang di pantry matang loh. Gimana sih? Soalnya, aku kira yang di pantry sama yang di depan itu sama aja, Chef. Emang beda ya? Loh, kamu gimana sih? Sekarang pertanyaan saya, challenge-nya adalah telur bebek mentah. Mentah, ya. Kamu mau bikin telur dadar dari telur bebek? Iya. Oke, itu oke. Itu oke, gak ada masalah. Terus kamu mau bikin ayam. Iya. Pakai bumbu telur asin? Iya. Telur asinnya dari? Telur mentah juga, Nanti. Oh, gitu. Iya. Bukan ngambil telur asin dari pantry? Bukan, bukan. Bukan sih mateng. Emang ada telur mentah asin? Sudah. Hah? Emang ada telur bebek mentah asin? Telur bebek mentah asin? Gak ada sih, Chef. Lihat, terus kamu mau ngambil telur asinnya dari mana? Oh. Telur bebek, Chef. Sorry, saya telur bebek. Bukan telur asin, telur bebek, Chef. Aku itu bilang sendiri, Boy. Soalnya aku mestinya buka itu telur asin. Bukan telur bebek. Iya, tapi kamu mau bikin ayam dengan telur bebek asin? Telur bebek, ya. Oh, berarti bukan telur asin ya? Bukan, bukan. Tadi ngomongnya telur asin soalnya. Iya, salah, salah. Terima kasih telur.